Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 25 Maret 2023, berjudul Kebutuhan Hidup Terjamin. Ayat titiknya terdapat di dalam Yesaya 33, ayat 1. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul Renungan Kita Pagi Ini, Kebutuhan Hidup Terjamin, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita bisa senantiasa memiliki sukacita bagi dunia sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama, sebagai berikut. Pertama, gambaran konkret tentang kebutuhan hidup terjamin menurut Nabi Yesaya itu akan terjadi pada masa kesusahan dasyat di mana malaikat Tuhan sendiri yang akan menyediakan makanan dan minuman bagi umatnya pada waktu itu. Pada waktu masa kesusahan itulah saatnya bagi kita untuk berharap sepenuhnya pada Allah, maka ia akan memelihara kita. Saya melihat bahwa roti dan air minum akan terjamin pada waktu itu dan bahwa kita tidak akan kekurangan atau menderita kelaparan karena Allah sanggup menggelar meja penuh makanan bagi kita di Padang Belantara. Kalau perlu, ia akan menyuruh burung gagak memberi makan kepada kita seperti yang dilakukannya bagi Elia atau menurunkan hujan mana dari langit sebagaimana dilakukannya bagi orang Israel. Kedua, gambaran konkret tentang kebutuhan hidup terjamin menurut Nabi Yesaya itu adalah mengenai nubuatan soal penderitaan yang bersifat mental dan akan terjadi tidak lama lagi namun Allah yang akan menyediakan makanan bagi umatnya pada saat itu. Saya melihat bahwa masa kesusahan sudah ada di depan kita apabila keperluan yang mendesak memaksa umat Allah untuk hidup dengan roti dan air. Pada masa kesusahan, tidak ada yang akan bekerja dengan tangan. Penderitaan mereka bersifat mental dan Allah akan menyediakan makanan bagi mereka. Ketiga, gambaran konkret tentang kebutuhan hidup terjamin menurut Nabi Yesaya itu adalah peristiwa di mana Allah akan menunjukkan kuasanya yang menguatkan dan memelihara umatnya yang menyangkal diri dan menyediakan makanan hanya untuk sekadar bisa bertahan hidup saja pada saat itu. Masa kesusahan persis di depan kita dan kebutuhan mendesak akan memaksa umat Allah supaya menyangkal diri dan hanya makan untuk sekadar bisa hidup. Tetapi Allah akan menyiapkan kita untuk masa seperti itu. Pada saat yang menakutkan itu, kebutuhan kita akan menjadi kesempatan bagi Allah untuk menunjukkan kuasanya yang menguatkan dan memelihara umatnya. Keempat, gambaran konkret tentang kebutuhan hidup terjamin menurut Nabi Yesaya itu terjadi sesaat sebelum kedatangan Kristus di mana orang benar akan terpelihara melalui pelayanan oleh malaikat-malaikat surga. Pada masa kesusahan itu, sesaat sebelum kedatangan Kristus, orang benar akan terpelihara melalui pelayanan malaikat-malaikat surga. Roti dan air semuanya dijanjikan kepada umat yang sisa pada masa kesusahan itu. Kelima, gambaran konkret tentang kebutuhan hidup terjamin menurut Nabi Yesaya itu mengamarkan kita agar tidak perlu menumpuk persediaan makanan karena Tuhan sendiri yang akan mengadakan persediaan bagi kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari untuk masa kesusahan saat itu. Sudah berulang-ulang Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa adalah pertentangan dengan Alkitab untuk mengadakan persediaan bagi kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari untuk masa kesusahan itu. Saya melihat bahwa jika orang-orang saleh menumpuk persediaan makanan di tempat mereka atau di ladang pada masa yang sulit ketika pedang, kelaparan, dan wabah sedang melanda negeri maka itu semua akan dirampas dari tangan mereka dan orang-orang asing akan memungut hasil ladang mereka. Demikianlah rendungan kita pada hari ini kiranya Tuhan memberkati kita semua.